Ketegangan di Timur Tengah yang semakin memanas setelah memaksa para perwakilan tetap di Timur Tengah yang tergabung dalam Liga Arab untuk mengadakan pertemuan darurat. Pertemuan darurat yang dilaksanakan di kantor pusat Liga Arab di Cairo pada selasa 22 Oktober 2024 ini menyoroti perkembangan konflik di Gaza yang tak kunjung menemui kata damai. Asisten Sekretaris Jenderal dan Direktur Regional Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa Abdallah Al-Dharari menyebut bahwa Gaza telah mengalami kemunduran indeks pembangunan manusia hingga 69 tahun. Hal ini berarti semua pencapaian pembangunan baik infrastruktur maupun sumber daya manusia selama 24 tahun terakhir dianggap telah sirna. Laporan ini menjadi penilaian sosial ekonomi ketiga tentang dampak perangganan. Dan merupakan hasil kerjasama antara Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia Barat dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDP. Dalam pertemuan itu para perwakilan belum dapat memastikan rencana pembangunan di Gaza mengingat perang masih belum juga berakhir. Bahkan seorang pemimpin tata kelola di PBB menyebut butuh perkiraan biaya lebih dari 18,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 288 triliun rupiah untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur di Gaza. Sementara itu Israel bersikukuh menyalahkan Hamas atas kehancuran tersebut. Israel mengatakan Hamas membangun banyak infrastruktur militernya termasuk ratusan kilometer terowongan di daerah padat penduduk yang membuat kehancuran di Gaza menjadi lebih buruk. Terima kasih telah menonton!